Intro Halo teman-teman, pada soal berikut ini tentukanlah nilai limit X mendekati 3 dari akar pangkat 4 X kuadrat ditambah 2 X ditambah 1 dikurang akar pangkat 4 dari X pangkat 3 dikurang 11 nah maka terlebih dahulu kita evaluasi nilai limit fungsinya dengan cara kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsi yang diberikan sehingga ini menjadi sama dengan akar pangkat 4 dari X kuadrat itu artinya 3 kuadrat ditambah 2 X itu artinya 2 dikali 3 ditambah 1 dikurang dengan akar pangkat 4 dari X pangkat 3 artinya 3 pangkat 3 dikurang 11 nah maka ini menjadi sama dengan akar pangkat 4 dari 3 kuadrat itu hasilnya 9 ditambah 2 dikali 3 itu hasilnya 6 ditambah 1 kemudian kita kurang dengan akar pangkat 4 dari 9 ditambah 6 ditambah 1 itu hasilnya ialah 16 kemudian kita kurang dengan akar pangkat 4 dari 27 dikurang 11 itu hasilnya 16 sehingga ini menjadi sama dengan akar pangkat 4 dari 16 dikurang dengan akar pangkat 4 dari 16 nah ini memiliki bentuk yang sama ya kan bentuk akar yang sama sehingga akar pangkat 4 dari 16 dikurang dengan akar pangkat 4 dari 16 kalau kita kurangkan ini maka hasilnya ialah 0 sehingga kita peroleh bahwa nilai limit X mendekati 3 dari akar pangkat 4 dari X kuadrat ditambah 2 X ditambah 1 dikurang akar pangkat 4 dari X pangkat 3 dikurang 11 hasilnya itu sama dengan 0 selamat menikmati